selamat datang di channel classy story channel yang memberikan informasi seputar otomotif di video kali ini classy story mau mengganti karet ini karet cover cylinder head atau tutup blok mesin ya karena tutup blok mesin karena yang lama itu sudah ada remesan oli jadi kelihatan kotor banget ya ini gak mahal kok ini harganya 70 ribu ini yang original ya kodenya belakang 3 digit 000 nah kalau di hatu originalnya yang belakang itu 3 digit 000 nah ini cukup murah mungkin ini stok lama ya tapi karetnya masih bagus masih elastis kok kalau yang lain saya lihat-lihat starlight ada civic itu 90an 90 ribu nah itu lihat ada remesan kan itu ini yang bikin kotor apalagi tambah debu ya jadi kayak lumpur gitu ya nanti mumpung buka cover cylinder headnya nanti saya bersihkan karena kemungkinan ya mobil tua itu ada endapan-endapan oli bercampur kotoran jadi kayak lumpur gitu ya nah nanti saya coba bersihkan sama lap-lap saja oke sekarang kita langsung bongkar saja pertama-tama lepas satu persatu bautnya kalau untuk membukanya sih gak urut gak apa-apa ya dan kita buka dengan menggunakan kunci sop ukuran 10 maaf kebalik ya ini ya kelihatan ya nah ini ukuran 10 untuk melepasnya gak urut gak apa-apa tapi kalau untuk masangnya diusahakan urut karena kalau misalnya kita tidak urut tidak berurutan nanti ada lipatan-lipatan atau kurang rata jadi kalau misalnya urut dari kiri ke kanan kan plek gitu ya kalau misalnya dari kiri pojok kiri langsung pojok kanan nanti yang tengah-tengah nanti takut ada lubang atau ada gelumbung gitu selamat menikmati jangan lupa lepas-lepas dulu kabel busi dan kabel atau selang-selang lainnya yang terhubung pada cover heat cylinder ini biar gak mengganggu jangan lupa urutan businya ya kalau misalnya temen-temen lupa urutan businya nanti saya kasih link di atas kanan atas wah hitam-hitam tuh kan kotor banget nah ini udah lama gak dibersihin dan salah satu penyebab jadi hitam kayak gini adalah olinya biasanya oli yang kelas medium ya tapi pakai yang dibawahnya jadi seperti ini kalau kebetulan pakai oli yang murah jadi sering-sering ganti lah sering-sering cek juga kalau olinya udah hitam banget langsung ganti soalnya oli yang murah sama oli yang mahal itu kalau misalnya jaraknya sama jarak tempuhnya sama dan waktunya sama tentu kualitas olinya itu kalau yang murah sudah menurun drastis jadi efeknya kayak gini jadi kotor banget dan bahkan menjadi endapan lumpur ya kalau oli yang murah telat ganti oli nah ini sudah saya bersihkan covernya udah lumayan kan daripada yang tadi hitam banget sekarang kita pasang karetnya nah tinggal masukin kayak gini kebalik ternyata ini saya tidak menggunakan sealer ya jadi langsung pasang saja nah kenapa enggak saya sealer nah karena ini berhubung karetnya baru jadi tingkat elastisitasnya masih bagus jadi tidak perlu menggunakan sealer nah karena karet seperti ini karet seal-seal seperti ini ya itu harusnya idealnya sekali pasang atau sekali pakai jadi ketika sekali dipasang ya udah kalau misalnya pas bongkar ya ganti karena kalau sudah dilepas apalagi sudah keras ya karetnya tidak elastis itu pasti akan menimbulkan kebocoran atau rembesan misal kita semakin dikencangin lagi bautnya itu juga tidak berpengaruh ya tetap akan bocor apalagi kalau karetnya sudah keras malah jadi retak dan menimbulkan kebocoran yang lebih besar nah jika seperti itu baru kita membutuhkan sealer atau sealen jika kita tidak menghendaki untuk mengganti atau menunda mengganti karetnya tapi kalau misalnya karetnya masih bagus atau masih elastis biasanya tetap normal ya tidak kebocoran tapi untuk mantepnya kita tambah sealen atau sealer nah ini ruang klubnya sudah saya bersihin saya lap lap juga saya sedot ada apa namanya lumpur-lumpur ya kayak lumpur endapan oli dan kotoran itu kayak lumpur pokoknya ya walaupun gak bersih-bersih amat tapi udah lumayan ya daripada yang tadi ya bentar saya ambil cover headnya dulu setelah itu kita langsung pasang hati-hati ya masangnya jangan sampai karetnya itu bergelombang nah hati-hati ini seal busi yang bikin susah terhalang seal busi ya nah masuk nah sekarang kita pasang bautnya kalau pas masang gak urut gak apa-apa ya tapi pas ngencengin itu harus urut dari kiri ke kanan dulu atau dari kanan ke kiri ini dengan tujuan agar tidak terjadi gelombang di tengah ataupun di tempat-tempat lain nah kita kencengkan jari sini ya terus belakang kita siksek kayak gini yang penting urut ya ya kalau ngencengin yang ada sealnya kayak gini jangan 100% ya paling enggak 95% atau 97% jangan sampai mentok nanti kalau mentok ngelahan apa namanya bisa bocor atau remdes lagi ya soalnya karetnya tertekan sekali tertekan mentok gitu terus tambah kepanasan jadi keras dan bisa menyebabkan cepat aus atau menyebabkan bocor setelah pemasangan nanti saya coba kalian dinyalain mesinnya sampai kita belayar-belayar sedikit dan setelah itu nanti buat jalan tes jalan ya mungkin 9 km ya muter sini muter dekat saja menyebabkan selamat menikmati selamat menikmati ini ya sudah saya belir-belir alhamdulillah aman walaupun belirnya gak sampai mentok ya gasnya tapi paling gak kalau misalnya oh emang bocor ya tetap ada yang keluar olinya tapi ini alhamdulillah aman nanti kita juga tes jalan juga buat agak kenceng nah ini barusan saya buat jalan ya lumayan kenceng lah kecepatannya 90an nah ini alhamdulillah aman ya tidak ada rembesan baik teman-teman semoga bermanfaat saya angri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh